Bantu stretching sama suster-suster fisio. Ada coach yang ngasih aku swoon cap, dan swoon cap itu bener-bener ngebantu aku berenang. Ya gak apa-apa, maksudnya jangan sampai penyakit itu bisa men-define kita gitu kan, maksudnya terus bisa berkarya, terus bisa kerja walaupun. Efek kemol, Fidi alami tubuh menggigil sampai tachycardia. Fidi Aldiano diketahui masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang ia derita. Salah satunya, Fidi menjalani pengobatan kemoterapi. Seperti yang baru-baru ini ia bagikan di unggahan pribadinya, di mana Fidi menceritakan tentang efek samping dari perawatan tersebut. Fidi mengalami kondisi tubuh yang menyakitkan ia rasakan. Seperti tubuh yang menggigil dan ngilu-ngilu. And today was such, I think it's an okay day, karena semalam tuh sebenernya gue agak lumayan dapet side effects dari kemo yang gue lakukan hari sebelumnya. Sebenernya gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngilu-ngilu sebadana gitu, kalau kegesek sakit. Kondisi lainnya yang dialami suami siladara ini adalah tachycardia. Tachycardia adalah kondisi saat detak jantung tiba-tiba sangat tinggi. Terutama saat baru saja bangun dari tidur. Lentas, benarkah? Fidi sampai stres jika tiba-tiba tachycardia kembali menyerang tubuhnya. And then, pagi ini tadi gue bangun dengan keadaan tachycardia. Tachycardia itu kayak di mana, tiba-tiba tiba-tiba. Heart rate-nya tinggi di atas 110 pada saat gue lagi duduk gitu. Agak lumayan stres karena hari ini gue kegiatannya sebenernya agak lumayan banyak. Tadi gue agak lumayan berpikir, apakah gue bisa menyelesaikan kegiatan gue hari ini? Apakah gue harus cancel? Iya, tidak semua orang kalah melawan kanker. Meski sakit tidak bisa ditawar, Tophidi tetap ingin menunjukkan bahwa hidupnya masih baik-baik saja. Meski kini, di tubuhnya telah berserang penyakit kanker ginjal. Lihat saja, Fidi masih tampil begitu enerjik saat menghibur banyak orang dengan suara mardonya. Ya, hari ini rasa lebih sehat daripada kemarin. Kayaknya karena banyak doa dari orang-orang juga. Jadi kayak lebih sehat dan bisa mangkung full shot hari ini. Jadi senang banget. Bagi banyak orang, ini sekedar tuntutan profesional Fidi sebagai penyanyi. Tapi setidaknya, bagi Fidi, ini yang bikin ia bahagia. Apalagi, menyanyi sembari ditonton banyak orang adalah obat ampuh untuknya. Ditambah kehadiran istrinya sila darah dan keluarganya. Ini saya senang banget karena hari ini keluarga besar saya pada nonton. Karena kebetulan, oh hai mama, hai bunda, hai apa-apa ada di sana. Lalu ada istri saya juga tercinta di belakang. Bukan Fidi namanya, jika tidak memberikan positif vibes dan menerima segala hal dengan lapang dada. Termasuk penyakit. Padahal di luar sana, banyak penggemar sempat menaruh cemas saat Fidi tertangkap kamera, dengan muka merah menahan sakit sambil terus bernyanyi. Ya gak apa-apa, maksudnya jangan sampai penyakit itu bisa men-define kita gitu kan. Maksudnya terus bisa berkarya, terus bisa bekerja, walaupun mungkin ada titipan dari Tuhan yang berupa sakit. Jadi kayak gak menghalangi kita untuk bekerja gitu. Cinta Laura dan Soraya Rashid bertarung di arena kolam renang. Cinta Laura tidak hanya piawai berekting saja. Selebriti blasteran Indonesia Jerman ini ternyata juga mahir berolahraga renang. Iya, cinta Laura tak hanya sekedar bisa berenang saja. Cinta juga memiliki teknik berenang yang sangat baik. Hal itu dibuktikan cinta saat ia mengikuti lomba renang melawan rekan-rekannya sesama selebriti. Di gelanggang renang Jakarta Pusat. Coach yang ngasih aku swim cap dan swim cap itu bener-bener ngebantu aku berenang lebih cepat. Karena tadinya aku mau berenang gini aja, like emang rambut aku udah dikepang. Aku gak ada rencana untuk pakai swim cap. Tapi dikasih swim cap dan aku rasa itu juga berbankribusi terhadap kecepatan aku. Sudah lama, cinta Laura menekuni olahraga renang. Bahkan saat masih sekolah, cinta sering mengikuti lomba renang. Walaupun sempat grogi, namun cinta dapat menyingkirkan groginya saat berlaga di kolam renang. Hasilnya, pada lomba renang itu, cinta berhasil memboyang dua medali emas. Prestasi itu tentu saja membuat cinta bangga. Hari ini seneng banget karena mungkin untuk teman-teman yang udah lupa atau gak ikutin jalan karir aku. Aku kan memang atlet dari kecil. Sebenarnya hari ini aku sempat sedikit nervous karena saat lihat lawan-lawan aku, saat stalking IG mereka, mereka banyak yang udah latihan. Dan aku karena schedule-nya padat banget minggu ini, gak sempat latihan sama sekali. Tapi kali ini aku gak tau kenapa agak mempertanyakan diri aku. Tapi ternyata itu tidak perlu karena hasilnya memuaskan. Sementara itu, Saraya Rashid yang juga ikut lomba renang melawan cinta Laura, harus puas di urutan guncit alias terakhir. Lompatan pertama menurut aku adalah best moment. Ini challenge banget buat aku karena aku emang belum expert berenang ya, berenang. Kalau aku tuh gak pernah, bener-bener cuman ex-school, berenangnya suka aja luar agak air, cuman belum special. Meski tidak juara bahkan berada di urutan terakhir, Saraya Rashid tetap bangga dengan penampilannya. Apalagi laganya di arena kolam renang melawan cinta Laura, ada calon suami yang menyaksikan dan memberikan support kepada Saraya. Support six banget sih. Terus ayah sama ibunya juga tadi teriak-teriak, pos aku lagi nyelam, itu bener-bener ini banget sih. Aku apa ya, ya terharu, seneng banget juga.